Pendekar Sakti Walas Asih Jilid 1 Goat Kok, Lembah Bulan, sebelah selatan kota Kindao banyak ditumbui bunga kanoka, yang jika dipandang dari bukit laksana hamparan permadani raksasa berkilau kuning keemasan, sebuah punduk berdiri di lereng bukit sebelah utara yang langsung mengarah ke hamparan lautan luas, di sebalah timur. Hamparan kanoka yang indah sementara yang berakhir dengan tepi hutan yang menghijau. Sepasang pendekar tua sedang duduk dalam selimut kemesraan sambil memandang hamparan laut yang luas, kakek itu berumur 62 tahun, sementara si nenek berumur 54 tahun, si nenek menyandarkan kepalanya di bahu si kakek yang memeluk bahunya, wajah pasangan tua masih menyisakan rias ketampanan dan kecantikan masa muda, Pasangan tua ini bukanlah orang sembarangan, dari sejak mudanya sampai sekarang pasangan ini adalah ikon dunia persilatan di delapan penjuru angin. Bahkan sejak dari leluhur mereka ratusan tahun yang silam pada masa dinasti sang selatan, leluhur pasangan tua ini telah menjadi buah hati seluruh kalangan, Baik kalangan awam, pemerintahan dan kalangan lioklin di seantoro Tionggoan, tentunya para pembaca yang setiap membaca serial ini akan dapat menebak siapa sebenarnya pasangan tua tersebut. Benar, pasangan tua itu adalah Kwa A Han Bu atau yang dikenal dengan julukan In Yang Sin Tai Hap bersama istrinya Kwe E Kim In keturunan langsung Kim Hong Tai Hap yang melegenda. Kwa A Han Bu dan istrinya sudah dua tahun berkelana menjelajahi rimba persilatan, awalnya pasangan sakti ini menetap di Kun Leng, Namun sejak dua putranya Kwa A Sin Leong dan Kwa A Yun Peng menikah, Kwa A Sin Leong menikah dengan Teng Biwe Putri Sorang Tabib, mereka menetap di Lok Yang dengan usaha membuka toko obat. Sementara Kwa A Yun Peng menikah dengan Bawo Cilan dan menetap di kota Shanghai, sejak itu mereka tinggal berdua, lalu tiga tahun kemudian mereka meninggalkan kota Kun Leng dan berkelana di dunia Kang Owu. Perjalanan mereka itu hanya untuk bersantai menikmati hari tua dengan menikmati indahnya panorama alam dan tempat-tempat yang indah. Dan suatu ketika, saat pasangan ini berada di kota Zhao Juang dan sepulang menikmati keindahan taman kota yang indah dan ramainya kota, tiba-tiba Kwe E Kim In merasa muap pada perutnya sehingga dia muntah-muntah di sebuah gang yang sepi. Kamu kenapa In Wai tanya Kwa A Han Bu cemas? Entahlah buko, perutku terasa mual, mungkin aku masuk angin, jawab Kwe E Kim In dengan muka sedikit pucat. Sebaiknya kita kembali ke penginapan dan istirahat, ujar Kwa A Han Bu, kemudian menuntun istrinya kembali ke penginapan. Sesampai di penginapan Kwe E Kim In dibaringkan, namun baru saja berbaring, kembali ia merasakan mau muntah, lalu segera ia berdiri dan muntah di atas sebuah baskom air, setelah itu dengan metu berair ia kembali baring, Kwa A Han Bu menjadi cemas. Kamu tunggu sebentar, aku akan keluar dan mencari seorang tabib, ujar Kwa A Han Bu dan segera keluar dan bertanya pada pemilik likuan. Si Chu, dimanakah aku mendapatkan seorang tabib? Apakah Taiha perlu seorang tabib? Benar Si Chu, istri saya sepertinya sakit. Oh, kalau begitu tunggulah sebentar, Abing kamu segera ke rumah Gusin Se, dan minta dia datang ke sini untuk memeriksa tamu kita, ujar pemilik likuan. Baik, tuan, saya akan segera ke sana. Ya dan segera bawa ke kamar Si Taiha, sahup pemilik likuan, Abing mengangguk dan segera keluar likuan. Tidak berapa lama Gusin Se pun datang ke kamar Kwa A Han Bu bersama Abing. Apalah yang bisa saya bantu Si Taiha? Istri saya Sin Se, dia muntah-muntah entah kenapa, tolong diperiksa. Baik, baik, sahut Gusin Se sambil melangkah mendekati ranjang di mana Kwe E Kimin terbaring dengan wajah pucat. Gusin Se memegang pergelangan tangan Kwe E Kimin, lalu melihat wajah Kwe E Kimin yang pucat. Wajah Gusin Se terlihat heran dan terkesima. Maaf nyonya, aku hendak meraba bagian perut nyonya, ujar Gusin Se, dan mukanya makin terkesima bahkan terkejut. Kemudian dia pun tertunduk lalu tersenyum sendiri. Kwa A Han Bu dan Kwe E Kimin yang melihat Gusin Se senyum jadi heran bagaimana Sin Se sakit. Apakah saya tanya Kwe E Kimin sudah berapakah umurnya? Nyonya tanya Gusin Se balik bertanya. Masuk 53 Sin Se, jawab Kwe E Kimin. Hehehe, hohohoho, luar biasa, jika Tian berkehenda apapun bisa terjadi. Apa maksudnya Sin Se selat Kwa A Han Bu, Gusin Se berdiri dari ranjang dan duduk di kursi, Kwa A Han Bu duduk juga duduk di depan Gusin Se. Katakanlah Sin Se, apa yang terjadi dengan istri saya? Tanya Kwa A Han Bu sambil memandang cemas pada istrinya yang sudah duduk menatapnya dengan wajah sedikit bersemu merah. Si Tai Ha Perkiraan kita dengan umurnya yang sudah di atas 50 tidak lagi akan mempunyai anak, selamat si. Tai Ha Pinyonya sedang hamil, jawab Gusin Se, sesaat Kwa Han Bu tercenung mendengar jawaban Gusin Se, namun kemudian wajahnya merona merah dan senyumnya pun muncul, hatinya yang suka cita nampak jelas tergambar pada wajahnya, ucapan selamat Gusin Se disambut hangat dan senyum bahagia. Terima kasih Sin Se, jika demikian kenyataannya syukur pada Tian akan berkah dan anugerah ini. Benar Tai Ha, sekarang saya permisi dulu. Baik, baik Sin Se dan sekali lagi terima kasih, sahut Kwa A Han Bu, setelah Gusin Se keluar, Kwa A Han Bu memeluk mesah istrinya. In Moiku sayang, Tian mengamanatkan anak lagi untuk kita, ungkapnya penuh rasa bahagia, Kwe E Kimin dengan hangat menyambut pelukan suaminya. Aku juga merasa bahagia Koko, bisiknya lembut dekat telinga suaminya. Tiga hari kemudian pasangan tua yang berbahagia itu melanjutkan perjalanan, sehingga membawa mereka ke Goat Koko yang indah. Waktu senja mereka sampai di lembah tersebut, mereka duduk istirahat sambil menikmati indahnya hamparan bunga Kanoka, seiring hembusan angin sepoi-sepoi yang mebelai tubuh mereka. Tempat ini sungguh indah Boko, ujar Kwe E Kimin benar sekali In Moi, hampatan bunga Kanoka itu laksana permadani berkilau emas, dan lautan yang terhampar luas di sebelah utara itu juga menyamankan pikiran. Boko, aku ingin kita tinggal di sini, dan melahirkan anak kita, baiklah In Moi, besok kita akan mendirikan pondok untuk berdiam di sini, dimanakah sebagusnya menurutmu sayang kita dirikan pondok sahut suaminya dengan nada sayang. Di lereng bagian utara itu sepertinya cocok, karena araunya lapang. Baiklah In Moi, besok kita akan mendirikan pondok di sana, dan malam ini kita akan tidur di alam terbuka berlantaikan tanah dan beratap langit, sekaligus berlampukan hamparan bintang dan sinar rembulan. Hihi, hihi, koko puitis sekali, selak Kwe E Kimin, Kwa Hanbu merangkul istrinya dan mengajaknya baring di atas serumputan, sesaat ia memandang mati indah istrinya, kemudian bibirnya pun melumat mesra bibir istrinya. Kwe E Kimin membalas hangat kecupan dan lumatan suaminya, malam penuh bintang dan sinar bulan setengah menjadi saksi bisu kemesraan suami istri yang saling mencinta itu, malam pun merayap dengan tenang seiring hembusan angin malam yang dingin serta nyanyian serangga malam, namun bagi pasangan sakti yang terlelap dalam birahi cinta itu tidak merasakan apa-apa kecuali hanya kehangatan dan kenyamanan nikmatnya hubungan suami sitri. Keesokan harinya Kwa Hanbu mencari kayu untuk membangun pondok, dengan semangat dan hati gembira Kwa Hanbu mendirikan pondok yang terdiri dari sebuah kamar, ruang tengah yang cukup luas dan dapur yang juga pondok itu memiliki teras dengan pagar bambu kuning, dalam dua minggu Kwa Hanbu sudah menyelesaikan pekerjaannya, Kwe E Kimin tidak ikut membantu suaminya untuk bekerja berat, karena hamilnya semakin besar. Kwe E Kim hanya menyiapkan makanan untuk suaminya. Beras dan lauk pauk mereka tidak khawatir, karena ada sebuah desa bernama Yanning sejauh 2 mil dari kaki bukit ke arah kota Kingdaw. Hari-hari mereka lalui dengan rasa bahagia sambil menunggu kelahiran bayi mereka, hingga saat melahirkan tiba seorang dukun beranak dari desa Yanning sudah berada di dalam pondok. Sementara bibi pok panggilan dukun beranak menuntun Kwe E Kimin, Kwa Hanbu menyiapkan air panas dan hangat di dapur, setelah itu ia membawa ke dalam kamar. Kwe E Kimin atas aba-aba bibi pok berusaha mendorong bayinya, keringat Kwe E Kimin sudah membanjir, dan wajahnya demikian pucat. Ketika matahari naik sepenggalah dan sinar matahari mulai terasa panas, Kwe E Kimin pun melahirkan bayinya. Suara tangis yang keras dan lantang bergema di lareng bukit tersebut. Kwa Hanbu memegang lengan istrinya yang pucat dan terpejam, nafasnya memburu, hati Kwa Hanbu miris melihat wajah istrinya yang tercinta, bibi pok membersihkan bayi mungil dan sehat. Koko, mana anakku tanya Kwe E Kimin lemah sebentar si bibi lagi memandikannya. Bawalah anakku kesini Koko pinta Kwe E Kimin semakin lemah, sementara tubuh bagian bawah Kwe E Kimin terus mengeluarkan darah persalinan, bibi pok dayang menggendong bayi laki-laki yang sehat. Ini anaknya nyonya, laki-laki, ujar bibi pok, Kwe E Kimin memeluk anaknya, matanya berkaca-kaca. Inmoy apakah kamu baik-baik saja tanya Kwa Hanbu dengan nada cemas. Koko, ini anak kita, siapakah namanya Koko? Nama? Sesaat Kwa Hanbu terdiam, lalu kemudian menjawab saat melihat istrinya membuka mati setelah terpejam beberapa saat. Nama anak kita adalah Kwa Hanjin. Hanji, sepertinya ibu tidak akan-akan bersamamu, jagalah ayah dengan baik. Inmoy, Inmoy, apa yang kamu katakan itu, jerit Kwa Hanbu dan air matanya pun bersimbah, ingin rasanya rasa sakit istrinya dia ambil, sesat metu Kwe E Kimin terpejam dan berusaha menenangkan nafasnya yang memburu. Koko, Tian sepertinya akan memanggilku, A, aku menyayangimu Koko, tapi waktuku sepertinya sampai di sini, Ja, jagalah anak-anak kita. A, se, selamat tinggal Koko, A, aku B, B, rang, kat, ko, ko, nyawa Kwe E Kimin pun meninggalkan raganya. Kwa Hanbu sambil memeluk anaknya menunduk menciumi istrinya dengan simbahan urayan air mata, Bibipok terlihat sesugukan menangisi kepergian Kwa Ahujin. Satu jam kemudian Kwa Hanbu menyusut air matanya Bibipok terima kasih atas usahanya, apakah Bibipok akan segera kembali ke desa? Tanya Kwa Hanbu dengan nada tenang. Biarlah aku kembali besok siang saja, setelah nyonya dikebumikan. Baiklah kalau begitu Bibipok, sekarang coba kita bersihkan ranjang ini dan menukarnya dengan yang baru, ujar Kwa Hanbu. Bibipok mengangguk, Kwa Hanbu meletakkan Jin Hon dan menggendong jasad istrinya. Bibipok segera menarik spri bekas persalinan yang penuh bercak darah, kemudian dengan cekatan mengganti spri-nya, lalu Kwa Hanbu pun kembali meletakkan jasad istrinya. Kwa Hanbu berasama anaknya menunggui jasad Kwe E Kimin, sementara Bibipok memasak nasi di dapur. Saat malam pun tiba, mereka pun makan, Kwa Jin Hon malam itu sangat kalem, oleh Bibipok memberikan madu sebagai makanannya. Malam itu dilewatkan dengan keheningan yang mencekam, wajah Kwe E Kimin nampak begitu tenang dalam tidurnya yang panjang. Keesokan harinya Kwa Hanbu menggali kuburan di belakang pondok, lalu saat matahari terbit Kwa Hanbu meletakkan istrinya dalam kubur, dan kemudian menguruk kembali tanah galian, gundukannya sedikit agak tinggi dan berbentuk bulat, dan diatasnya diletakkan batu nisan yang sudah dibentuk dan bertuliskan. Makam istri tercinta Kwe E Kimin, di ujung nisan dibuat bentuk bintang bersegi enam, sama halnya dengan nisan semua istrinya, enam segi itu melambangkan enam istrinya, dan kenyataannya enam istri Kwa Hanbu, Tiga orang terkubur di satu tempat yakni di Kun Leng, dan tiga istri lainnya berpencar, Chia Sian Li terkubur di bawah jurang di kota Han Zhong, Ken Heng Bi di Jin Kok Kota Bao, dan Kwe E Kimin di tempat ini, di Goat Kok Kota Qingdao. Siang harinya Kwa Hanbu mengantar bibi pok ke desa Yanning, sekalian memasang susu perah untuk makanan anaknya, kemudian dengan bekal sebulan Kwa Hanbu kembali ke lembah dan naik ke lereng tempat kediamannya. Kwa Hanbu adalah manusia sakti dengan keulatan dan kesabaran yang tinggi, dengan sepenuh hati anak bungsunya itu diasuh dan dipelihara sepenuh hati, tubuh tua itu demikian telatan merawat anaknya, tiap bulan ia membawa anaknya menuruni bukit dan mengambil perbekalan di desa Yanning. Tidak terasa dua tahun sudah berlalu, Kwa Hanjin telah pandai duduk dan merangkak, pagi itu sebelum matahari terbit, Kwa Hanbu bermain-main dengan anaknya, tubuh Hanjin yang mungil dan sehat dilempar berkali-kali ke atas, lalu ditangkap sambil mengajak anaknya bergurau. Ketika matahari terbit ayah dan anak itu menikmati sinar matahari, Hanjin duduk di pangkuan ayahnya yang bersila, jenggot ayahnya yang putih berjuntai jadi mainannya sambil rebahan di atas dada ayahnya. Setelah panas matahari sudah menyengat kulit, Kwa Hanbu berdiri, dan tiba-tiba ia mendengar dari atas pekek burung Raja Wali Raksasa, di atas permukaan laut yang biru burung itu melayang dengan gagahnya, selama hampir tiga tahun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Raja Wali tersebut, tapi pagi itu ia melayang rendah di atas permukaan laut dan hingga di sebuah tebin batu yang terjal di pinggir laut. Kepakan sayapnya membuat metu biasa dapat melihatnya dari lereng kediaman Kwa Hanbu, terlebih metu seawas imb yang sintai hap. Kepala burung itu putih sementara bulunya berwarna coklat, kakinya berwarna kuning keemasan. Kwa Hanbu masuk kembali ke dalam pondok dan memberi makan anaknya, demikianlah hari-hari yang dilalui imb yang sintai hap, setahun sudah lewat, dan burung Raja Wali tersebut masih berkeliaran mengelilingi lembah dan permukaan laut. Pagi setelah menikmati sinar matahari pagi, burung itu kembali memekik di cakrawala. Kwa Hanbu sambil menggendong putranya mengikuti Raja Wali, dengan menerobos hutan di sebelah timur, Kwa Hanbu mendekati tebing sarang Raja Wali, bagi imb yang sintai hap tidak ada halangan untuk mendatangi sarang tersebut walaupun di atas tebing terjal. Dengan ilmunya yang luar biasa Kwa Hanbu sudah berada di atas tebing, permukaan tebing itu amat luas dan berbatu-batu dan pada satu sisi permukaan tebing ada sebuah goa besar namun tidak dalam, karena lorongnya hanya empat tombak ke dalam, mulut goa itu hampir ditutupi tubuh Raja Wali, Raja Wali bergerak leluasa di mulut goa, ketika Raja Wali melihat Kwa Hanbu, matanya yang tajam menyorot tajam, Raja Wali bergerak maju dan keluar dari mulut goa, ia merasa tidak senang dengan kehadiran Kwa Hanbu, patuknya laksana kilat meluncur ke arah kepala Kwa Hanbu, namun patukan itu gagal karena Kwa Hanbu lebih cepat berkelit. Raja Wali merasa penasaran, lalu ia pun mematuk kembali, namun hasilnya gagal lagi, berkali-kali ia mematuk, namun selalu luput, saking marahnya Raja Wali terbang berputar dua kali di atas permukaan tebing, lalu dengan gesit ia menyerang. Kwa Hanbu, Kwa Hanbu tidak lagi mengelak tapi menyambut Raja Wali dengan sebuah pukulan dasyat kuat, pakek Raja Wali, bulu coklatnya bertebaran, Raja Wali kembali mengambil lancang-ancang dan menyerang, pertempuran unik pun terjadi, anak manusia bertempur hebat dengan Raja Wali Raksasa. Kwa Hanbu sambil menggendong putranya bergerak cepat dan gesit, dan 30 jurus kemudian, Kwa Hanbu dapat mencengkram bulu leher Raja Wali, dan dengan ringan menunggang punggung Raja Wali, Raja Wali itu panik, dan terbang membumbung tinggi ke angkasa, Kwa Hanbu dengan ketukan pada leher membuat Raja Wali itu memekik kesakitan, setelah dua jam berputar-putar di angkasa akhirnya Raja Wali itu menyerah dan takluk. Peto, kita ke lembah di bawah sana teriak Kwa Hanbu sambil menunjuk ke bawah kedaratan hamparan bunga kanoka. Raja Wali itu pun menukik ke arah lembah, persis di depan pondok Raja Wali mendarat. Kwa Hanbu turun dari punggung Raja Wali, dan mendarat ringan di atas tanah. Peto tunggu di sini dan jangan pergi kemana-mana, ujar Kwa Hanbu, namun Raja Wali itu hendak pergi, dengan sigap Peto, panggil Kwa Hanbu dengan sirapan singkang, suara itu hanya pelan, namun akibatnya bagi Raja Wali, membuat ia sempoyongan dan memuntahkan liur yang banyak, muntahan itu munkrat mengenai wajah Kwa Hanjin, yang sedang menguap setelah tertidur karena nyamannya hembusan angin cakrawala, air liur sontak tertelan Kwa Hanjin, Kwa Hanjin menjilati bibirnya dan menelan liur itu kembali, sementara Kwa Hanbu membersihkan dadanya dan muka anaknya. Jangan pergi Peto, mentah Kwa Hanbu, Raja Wali itu pun kembali mendekam dan bahkan menganggukan kepalanya ke tanah. Kwa Hanbu masuk ke dalam pondok, ia membersihkan tubuh Kwa Hanjin dan mengganti bajunya, lalu ia pun mengganti bajunya yang kotor, lalu dengan menggendong Kwa Hanjin ia keluar menemui Raja Wali yang sudah manut, Kwa Hanbu berkata-kata sambil beri syarat di depan Raja Wali, hal itu dilakukan berulang-ulang, ternyata Kwa Hanbu sedang mengajari Raja Wali untuk memahami berbagai syarat yang ditunjukannya. Kadang Kwa Hanbu menyuruh Raja Wali terbang, kemudian dengan sebuah suitan ia memanggil kembali, dan Raja Wali itu pun datang kembali. Sampai sore Kwa Hanbu berkata dan beri syarat dengan burung Raja Wali, sementara Kwa Hanjin tertidur pulas di teras pondok, hari demi hari pun berlalu, dan setahun lagi sudah lewat, umur Kwa Hanjin sudah 4 tahun, dan dia sudah dapat berlari kencang, dan berbicara dengan fasih, dan Raja Wali juga sudah akrab dan manut pada Kwa Hanbu. Sejak umur 4 tahun Kwa Hanbu pun mulai mengenalkan tulis baka pada anaknya, daya tangkap Kwa Hanjin memang kuat, otaknya cerdas. Ketika umur 5 tahun Kwa Hanjin disamping belajar sastra dari buku Nuku yang dibawa Kwa Hanbu dari desa Yanning, Kwa Hanjin juga mulai mendapat pelajaran teori silat, gerak tangan, melatih kuda-kuda, ilmu pernafasan, setiap pagi dini hari Kwa Hanjin melatih teori dasar ilmu silat, dan setelah siang ia belajar sastra, saat menjelang sore, ia kembali melatih dasar gerakannya, semua itu berjalan di bawah pengawasan ayahnya yang penuh perhatian, dan teman bermainnya Pek Tau. 3 tahun kemudian, saat umur 8 tahun, Kwa Hanjin mulai mempelajari ilmu-ilmu ayahnya yang luar biasa, 4 ilmu leluhurnya mulai ia serap, Butek Chin Keng dengan intisarinya Siulian Tin Leong, Hun Kong Choan Im, Goat Koan Sim Heng, Siu Tupo In, dan San Fa Eng Choan, lalu. Kemudian Im Yang Sian Sin Li, Im Yang Bun Sin Im Hoat, dan Im Yang Prat Sin Im Hoat. Empat pelajaran itu dapat dikuasai dengan baik oleh Kwa Hanjin selama 8 tahun, umur 16 tahun ia sudah dapat melayani ayahnya sampai ratusan jurus, lalu tanpa lelah Kwa Hanbu yang sudah berumur 78 tahun itu mewariskan ilmu ciptaannya yang terakhir yakni Ume Ichu Sin Chiang, telapak sakti mustika rasa, ilmu ini berpondasi tenaga weisi Sin Siulian, semedi sakti empat rasa, selama empat bulan Kwa Hanjin mendawamkan Siulian dan rafalan kalimat berupa. Diri hanyalah jasad yang berpadu dengan ruh yang dipinjami Jika yang meminjamkan mengambil tiada sesuatu yang merugi sesuatu yang berlaku sesuai kehendak yang memiliki. Tiadalah alam dapat menyalahi kecuali pemilik memberkati. Setelah itu Kwa Hanbu mengajarkan gerak penggunaan tenaga dalam empat tahapan jurus sesuai empat posisi Siulian duduk dengan telapak tangan menegadah ke atas, duduk dengan kedua tangan disatukan, berdiri dengan kedua tangan disatukan, dan berdiri dengan kedua tangan disatukan di atas kepala, masing-masing posisi memiliki empat kembang gerakan untuk mengeluarkan tenaga super dasyat tersebut, dan jika enam belas kembang gerakan itu disatukan dalam satu gerakan, maka tenaga yang keluar akan mengeluarkan empat cahaya kilat, yakni merah, hijau, kuning dan biru. Kwe E Hon Jin dapat menguasai ilmu itu dalam kurun waktu setahun, umur 17 tahun Kwa A Hon Jin telah menyerap seluruh warisan ayahnya, suatu hari Kwa A Hon Bu setelah menikmati sinar mentari pagi memanggil anaknya. Jin Ji, kemarilah serunya lembut, Han Jin segera mendekati ayahnya, dan duduk di depan ayahnya. Jin Ji, sebentar lagi kamu akan turun gunung dan akan menghadapi keras dan pedasnya dunia, jadi dengarlah petua ayah ini. Anak siap mendengarnya ayah. Jin Ji masa yang dilalui manusia yang berumur panjang dalam hidup ini ada lima, apakah yang lima itu? Yang lima itu adalah masa menangis saat kamu baru lahir sampai umur 7 tahun, saat itu kamu taunya hanya menangis, basah celana mau kamu menangis, kamu lapar kamu menangis, setelah itu saat engkau memasuki umur 8 tahun sampai 15 tahun kamu memasuki masa mengemis, masa ini kamu taunya hanya meminta ini dan itu, masa yang ketiga adalah masa menimbang, yakni umur 16 tahun sampai 21 tahun, pada masa ini kamu menegadapi dilemak keraguan, dihadapkan pada berbagai pilihan, kemudian masa yang keempat adalah masa berpikir, dari umur 22 sampai umur 50 tahun, dan masa yang kelima adalah masa menyesal, yakni dari umur 50 tahun sampai ajal menjelang, jadi jinji pandai-pandailah menimbang pada masa menimbang supaya saat memasuki masa berpikir kamu memiliki pikiran yang cemerlang, sehingga kamu baik dan bijak, dalam segala permasalahan, dan pada gilirannya kamu tidak menjalani masa menyesal, ujar Kua Ahan Bu dengan jelas dan lembut, Kua Ahan Jin meresapi kata-kata ayahnya dengan tekun dan mematerikannya dalam hati, kemudian anakku dalam diri manusia itu ada tiga hazanah diri, yakini akal, nafsu dan hati, dan masing-masing hazanah memiliki tiga karakter, karakter pada akal adalah licik, picik dan cerdik, karakter pada nafsu ada senang, menang dan kenyang, kemudian karakter pada hati ada cinta, kasih dan sayang, dari tiga hazanah, dua hazanah cenderung merusak yakni pikir dan nafsu, karena karakter di dalamnya dominan hal yang tidak baik, namun kedua hazanah ini dapat dikendalikan, jika manusia itu memiliki dua ilmu. Apakah dua ilmu itu ayah tanya Kua Ahan Jin? Dua hal itu adalah ilmu pikir dan ilmu zikir, akal harus dikendalikan oleh ilmu pikir, sementara nafsu dikendalikan oleh ilmu zikir. Apakah itu ilmu pikir dan ilmu zikir ayah? Ilmu pikir adalah pemahaman baik dan buruk, salah dan benar, sementara ilmu zikir adalah pemahaman dalam dan luar diri, sisi gelap dan terang diri, jadi jika akal sudah dikendalikan pemahaman salah san benar, baik dan buruk, maka tiga karakter akal tadi tidak akan mencuat dalam perilaku, mau bagaimana berbuat licik dan picik muncul, jika manusia itu sudah paham akan salah dan benar, kemudian jika nafsu sudah dikendalikan pemahaman dalam dan luar, sisi gelap dan terang diri, maka tiga karakter nafsu tidak akan muncul dalam perilaku, mau bagaimana ingin senang, menang maupun kenyang timbul, jika manusia itu sudah memahami dirinya sendiri dan sesuatu di luar dirinya, mengertikah engkau nak? mengerti ayah, petua ayah akan selalu anak ingat sebagai bekal diri menjalani hidup, bagus anakku, berusahalah sekuat hati, tenaga dan pikiranmu untuk tidak mengecewakan dirimu, dan berupayalah menjaga dirimu di hadapan penciptamu yang tidak pernah kecewa, apakah maksud pencipta saya yang tidak pernah kecewa jika tian tidak pernah kecewa, lalu untuk apa saya berusaha ayah? Jinji, apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini bagi tian tidak ada pengaruh, tian hanya memberi hukum, baik kamu akan tian hukum dengan baik, jahat kamu, tian hukum dengan jahat, jadi jangan merasa jika kamu jahat maka tian akan kecewa sehingga menghinakanmu, tidak, dasar tian menghinakanmu bukan karena ia kecewa tapi karena memang kamu jahat, begitu juga sebaliknya dasar tian meninggikanmu bukan karena tian bangga padamu, tapi karena kamu memang baik, jelas kuah han bu, kuah han jin mengangguk paham setelah mendengar penjelasan ayahnya, siang harinya mereka pun masuk ke dalam untuk makan siang, banyak nasihat dan wejangan yang disampaikan oleh kuah han bu pada anaknya, sepertinya seluruh kebijakan hidupnya dibeberkan di depan anaknya, dan ternyata setelah tiga bulan kemudian kuah han bu pun sakit, dan hanya selama tiga hari sakit, di tengah kelarutan malam kuah han bu pun menutup mata meninggalkan putra bungsunya bersama pak tau, sesaat kesedihan pemuda gembelengan itu menangisi kepergian ayahnya, dan keesokan harinya dengan hati yang tegar dan jiwa yang tenang kuah han jin menguburkan ayahnya di samping pusara ibunya, sebuah batu nisan pun diletakkan di atas kubur, kuah han jin membuat nisan yang sama bentuknya dengan nisan ibunya, sama-sama memiliki bintang segi enam di ujungnya, di nisan tertera tulisan makam ayah anda tercinta kuah han bu. Jauh dari king deo tepatnya di heng sing kok dekat kota guang dong, pemgauni rumah megah di lembah itu sedang mengadakan pesta, Pesta sangat ramai oleh undangan yang datang dari berbagai tempat, rata-rata undangan dari kalangan kangowu, dan ada juga dari kalangan pembesar pemerintahan dari guang dong, pesta itu merupakan dukungan pada pemilik lembah untuk menjadi bengcu wilayah selatan yang akan diadakan di kota Gui yang 15 hari bulan ke-7. Pemilik lembah itu adalah lelaki tampan berumur 30 tahun, namanya adalah Tio Chun dan dikenal dengan julukan Lem Leong Sian, Dewa Naga dari selatan, dia adalah murid dari pemilik heng sing kok yang bernama Tan Lu Pang salah seorang dari rekanan KWI Sian Pet. Tan Lu Pang memberikan bimbingan pada muridnya hanya selama 5 tahun, karena Tan Lu Pang meninggal dunia oleh kerentahan dan penyakit yang ia derita. Sebagai mana kita ketahui bahwa Tan Lu Pang dan tujuh rekannya dilemparkan oleh si Tai Hab ke laut, di antara mereka yang hidup hanyalah Tan Lu Pang sendiri dan seorang rekannya yang bernama Sumak Siau, di tengah lautan yang luas perahu mereka diombang-ambing oleh gelombang, pada hari kedua-dua rekanan yang masih hidup itu siuman karena panasnya terik matahari, dengan lemas dan kehasan mereka berusaha duduk. Bagaimana keadaanmu si Tan Tanya Sumak Siau Luka yang kuderita cukup parah, aku tidak bisa lagi mengerahkan Sin Keng. Begitu juga denganku si Tan, terlebih pinggulku juga sudah hancur remuk. Tidak dinyana bahwa putra Ui Hai Leong Siang telah menunggu kita. Sudahlah si Tan, hari ini kita kalah, namun kita akan mempunyai kesempatan untuk menghabisi si Tai Hab, maksudmu apa si Sumak Tanda tanya. Jika tidak kita yang menghabisi si Tai Hab, akan tetapi kita masih bisa mencari murid dan mewariskan ilmu-ilmu kita kepada murid tersebut. Apakah kamu akan mengambil murid si Tan? Benar, itulah yang aku inginkan sekarang, sehingga suatu saat nanti ia akan membalaskan dendam kita pada si Tai Hab. Kamu memang benar si Sumak, ide itu cukup menjanjikan menurut saya. Dan juga terlebih si Tan bahwa kumpulan kitab kita. Berdelapan tersimpan di Kota Bao, jika kita bagi kitab itu dan kita warsikan pada murid kita, tentunya murid kita akan menjadi seorang yang luar biasa saktinya. H.M.H., benar pendapatmu itu si Sumak, jadi yang pertama yang kita lakukan setelah sampai di daratan besar adalah kembali ke Kota Bao dan mengambil kitab-kitab tersebut. Ujar Tan Lupang, Sumak Siau mengangguk membenarkan. Kemudian keduanya dengan susah payah menggulingkan enam rekan mereka ke laut, setelah itu keduanya dengan tenaga luar seadanya mendayung perahu, untungnya keesokan harinya hujan turun, dengan berbaring dan muka menegadah ke langit. Keduanya membuka mulut dan meminum air hujan, kerongkongan mereka yang kering sudah basah kembali oleh sejuk dan segarnya air hujan, sedikit banyaknya tenaga mereka yang mendayung seharian pulih kembali, lalu keduanya kembali mendayung perahu menuju daratan besar. Selama dua minggu duar kanan itu terlunta-lunta di laut, dan akhirnya mereka mencapai daratan besar, mereka keluar dari perahu, lalu berenang dan merayap ke tepi pantai dan masuk ke dalam hutan belukar, keduanya bersandar di pohon, di dalam hutan sambil mencari makanan, Tan Lu Pang juga mencari daun obat untuk menyembuhkan luka dalam mereka, usaha mereka yang tidak kenal menyerah itu membuat mereka selamat dari derita luka dalam yang mereka derita, selama setahun mereka berkeliaran di tengah hutan tersebut. Keduanya memang sudah menjadi orang awam yang mengandalkan tenaga luar, bahkan Sumak Siau menjadi cacat, karena sekarang ia berjalan dengan bantuan tongkat kayu, berhari-hari mereka berjalan menelusuri hutan, seminggu kemudian mereka pun dapat keluar dari hutan, di sebuah desa yang cukup ramai mereka istirahat. Shisuma supaya perjalanan kita dapat cepat, kita harus mencari kuda. Benar, apakah kita akan mendapatkan kuda di desa ini tidak tahu juga, marilah kita lihat sahutan Lu Pang sambil bangkit dan membantu Suam Siau berdiri dengan tongkatnya. Mereka melewati sebuah rumah yang cukup besar dan mewah mungkin ini rumah tuan tanah, dan besar kemungkinan ia memiliki kuda, ujar Tan Lu Pang, keduanya memasuki halaman rumah, seorang lelaki tua berpakan mewah keluar bersama empat orang anak buahnya, dengan muka menunjukkan marah, seorang dari empat orang membentak kalian ini siapa, kenapa lancang memasuki rumah bulo ya tanda tanya kami ini membutuhkan kuda, apa kalian punya kuda? Sialan mau cari mampus ya, ditanya malah balik bertanya, bentak orang itu, lalu dengan tangannya yang kuat dan kekar melayang menampar Tan Lu Pang, Tan Lu Pang mencoba menangkap tangan orang itu. Buk, eh, eit, plak, plak, awal gigih, dua lengan beradui, Tan Lu Pang sempoyongan hingga ia terkejut, lelaki besar itu cepat dan kuar menarik leher baju Tan Lu Pang, sehingga tubuh Tan Lu Pang doyong ke depan, dan dua buah tamparan. Kuat membersarang di kedua pipinya yang kempot, Tan Lu Pang menjerit kesakitan, kasihan memang dua rekanan itu, awalnya mereka adalah pesilat tangguh dan luar biasa, namun hari ini mereka tidak obahnya Manula yang lemah dan rapuh. Enya kalian dari sini, sebelum kalian kuhajar sampai babak belur, bentak lelaki itu, luar kanan itu pun dengan tertatih-tatih keluar dari halaman cuon tanah. Jika sudah begini aku tidak yakin kita akan sampai ke kota Bawo dan menyusun cita-cita kita, ujar Tan Lu Pang dengan nada putus asa, sambil merabah pipinya yang masih panas bekas tamparan, dan dari sudut bibirnya mengeluarkan darah, marilah kita duduk dulu untuk memikirkan jalan keluar yang lain, sahut sumak siau, lalu keduanya pun duduk di pinggir jalan. Koma beberapa ibu-ibu dengan menjinjing keranjang belanjaan lalu lalang sambil mengobrol. Kehadiran mereka yang tua, kotor dan kumal tidak pun sedikit digubris, karena keduanya disangka orang terlantar dan pengemis, seorang kongcu dan seorang gadis cantik lewat dengan menunggang kuda. Cimoi, hari ini aku akan membawamu ke sebuah tempat yang indah. Dimanakah itu Lim Koko tanya si gadis dengan raut wajah senang? Di kota Qingdao, kamu tidak akan mendapatkan tempat seindah yang akan kita lihat. Marilah kita ke sana Koko, aku sudah tidak sabar ingin. Melihatnya, sahut gadis yang ternyata tamu si pemuda dari kota Qingdao, kuda mereka sedikit dihentak, sehingga dari berjalan biasa menjadi lari congklang. Mari kita ikuti kedua orang itu siitan, mereka mungkin sepasang tunangan, kita akan mencuri kuda mereka jika ada peluang, ujar Sumak Siau, Tan Lu Pang juga berpikiran sama, ia pun berdiri dengan semangat dan membantu Sumak Siau berdiri, lalu keduanya berjalan ke arah perginya kedua muda mudi itu, mereka sudah berjalan dua jam dan susah di luar desa, namun dua bayangan muda mudi itu tidak kelihatan. Di sana ada sungai, mari kita ke sana untuk mandi dan menyegarkan diri, ujar Tan Lu Pang, tanpa menjawab Sumak Siau mengikuti langkah Tan Lu Pang, ketika keduanya sudah dekat, keduanya melihat dua kuda muda mudi tertambat, mata mereka mencari-cari kedua muda mudi itu. Ini kesempatan kita, mari kita ambil kudanya, bisik Tan Lu Pang dengan gembira, lalu keduanya mendekati kuda, Tan Lu Pang membantu Sumak Siau naik ke punggung kuda, setelah itu ia pun naik, lalu keduanya melarikan kuda dan meninggalkan desa, kedua muda mudi ternyata menyeberang sungai, dan di seberang sungai ada setumpuk kebun-kebun warga, dan setelah tumpukan kebun itu akan berakhir pada sebuah tebing, dua sejoli itu ternyata duduk bermesraan sambil menikmati pemandangan yang luas dan indah di bawah tebing, yang merupakan hamparan permukaan danau yang di atasnya mengambang bunga teratai dengan aneka warna bunganya. Pemandangan itu memang indah dilihat dari atas, sepasang kekasih itu tidak menduga bahwa kuda mereka akan dicuri, karena orang desa kenal betul dengan kuda milik tuan tanah. Tan Lu Pang dan Sumak Siau membalakan lari kuda melintas jalanan kecil berbatu, sehari semalam mereka membalapkan kuda, menjelang siang keduanya pun sampai di kota Qingdao, kedua ekor kuda itu disembunyikan dan merumput di sebuah bangunan tua di pinggir kota, lalu Tan Lu Pang dan Sumak Siau mengemis di jalanan, untungnya dua hari mereka mengemis di kota Qingdao mereka dapat beberapa cil tembaga dan beberapa senin, setelah keduanya membeli bekal perjalanan selama dua hari mereka meninggalkan kota Qingdao. Perjalanan itu memang sangat lambat, karena seringnya mereka berhenti untuk mengemis, akhirnya enam bulan kemudian mereka sampai di kota Bao, segera mereka menuju markas, namun markas itu sudah tinggal puing-puing berserakan dan sudah ditumbuhi semak belukar, keduanya tidak lagi memikirkan bagaimana dan siapa yang membakar dan menghancurkan kediaman mereka, keduanya segera menuju sebuah bagian belakang dan menggali tanah dekat kolam ikan. Hampir empat jam mereka menggali, dan kemudian mengeluarkan sebuah peti besar, peti besar itu pun dengan susah payah dulu baru terbuka, di dalam peti terdapat enam belas kitab mereka, lalu Tan Lu Pang mengambil kitab miliknya, begitu juga Sumak Siau mengambil kitab miliknya, dan tersisa lima kitab, dua kitab milik Matin Bou, satu kitab milik Buleng Ma, satu kitab milik Si Seng dan Yang, dan satu kitab milik Si Kembar Gu. Kitab Matuako dan Sigu kamu ambil, dan saya ambil kita Sibu dan kitab sepasang Si Yang dan Seng, ujar Sumak Siau, Tan Lu Pang mengangguk. Setelah ini kita akan berpisah Sitan, ujar Sumak Siau demikian juga boleh, aku akan ke kota Heng Singkuk di kota Guang Dong, sahut Tan Lu Pang. Baiklah, saya juga akan ke Liong Teng di kota Yiming, ujar Sumak Siau, lalu keduanya kembali menunggang kuda, Tan Lu Pang keluar dari pintu gerbang sebelah selatan, sementara Sumak Siau keluar dari pintu gerbang sebelah timur. Tan Lu Pang memacu kudanya, dan sebulan kemudian ia sampai di kota Kicu, ketika dia mengemis di jalanan dia melihat anak umur 11 tahun sedang mencuri makanan di sebuah kedai, pemilik kedai tidak menyadari, anak lelaki itu pergi ke sebuah gang yang sepi dan memakan-makan yang dicurinya. Siapakah namamu? Bocah tanya Tan Lu Pang. Saya Tio Cun, ada apa? Kenapa nanya-nanya jawab anak itu ketus? Maukah kamu ikut saya? Ikut Anda apa yang saya dapatkan jika saya ikut kamu orang tua, kamu juga seorang pengemis jalanan, sahut Ticun. Aku ini orang kaya dan berada, kalau kamu ikut saya, kamu akan saya jadikan murid. Heheh, heheh orang tua kamu jangan kamu membual, kamu tidak kelihatan seperti orang kaya, dan juga tidak seperti ahli silat hebat. Sekarang memang iya, tapi jika kita sampai di Guangdong kamu akan melihat kekayaan saya, dan dulu saya adalah pesilat yang ditakuti, karena kumpulan kami dikenal dengan sebutan KWI Sian Pet. Hahaha, aku tidak percaya, kamu hanya penipu tua. Sahut Tio Cun mencelatan Lu Pang. Saya memang tidak bisa membukitikan padamu, tapi percayalah. Hahaha, Mungkin kekayaanmu tidak dapat kamu buktikan, kecuali kita ke Guangdong, namun ahli silat hebat. Coba kamu tunjukkan meremas batu ini hingga hancur, ujar Tio Cun. Saya ini tidak bisa lagi bersilat, tapi benar saya dulunya ahli silat tinggi, karena saya membawa kitab-kitab saya. Benarkah orang tua, bagaimana kamu tidak bisa lagi bersilat, karena saya ditipu musuh saya, sehingga saya terjebak, siapa musuhmu itu orang tua? Musuh saya itu penghuni pulau Kura-Kura, mereka petarung yang handal, namun mereka curang mengeroyok saya, empat orang pimpinan pulau itu membuat saya seperti ini. Kenapa kamu menginginkan saya menjadi muridmu karena saya melihat bakat yang ada padamu sangat luar? Biasa, jika kamu mau sambil menuju Guangdong saya akan mulai membimbing kamu. Coba tunjukkan pada saya kitab-kitabmu orang tua ujar Tio Cun, tanulupang membuka buntalannya, dan lima buah kitab ada di dalamnya, Tio Cun membaca kitab-kitab tersebut, dan tertarik dengan nama-nama kitab yang tertulis di sampulnya. Kitab-kitabnya sungguh menarik ujar Tio Cun dengan wajah terkesima. Ternyata kamu juga pandai membaca. Tentu dong orang tua, walau begini aku dulu pernah belajar tulis baka. Apakah kamu orang sini bocah tidak? Aku dari desa di luar kota ini. Lalu bagaimana kami terlunta-lunta di kota ini? Ayahku dulu tuan tanah di desa kami, namun keluarga ku menegadapi warga yang memberontak, yang berakhir pada kematian seluruh keluarga ku, dan rumah kami juga dibakar, aku melarikan diri dari desaku, itu terjadi dua tahun yang lalu, keinginanku hanya untuk membinasakan seluruh warga desa itu. Kita berjodoh kalau begitu, jika eng aku sudah menguasai kitab-kitan ini atas bimbinganku maka jangankan hanya desa, istana kaisar saja dapat kami obok-obok. Benarkah itu orang tua ujar Tio Cun dengan sinar metu, takjub. Benar bocah, bagaimana? Baiklah kalau begitu, aku akan menjadi muridmu suhu. Hehehe, hehehe, bagus, bagus, marilah ikut saya, sahut Tan Lupang. Sejak itu Tio Cun dalam perjalanan ke Guangdong menerima pelajaran dari Tan Lupang, dan di setiap desa dan kota yang dilalui mereka istirahat, Tio Cun yang mahir mencuri membuat Tan Lupang dapat mengatasi rasa laparnya, keberadaan muridnya ini sangat membantunya melakukan perjalanan, terutama masalah makan, sebaliknya Tio Cun dapat menyerap ilmu silap Tan Lupang. Akhirnya setahun kemudian mereka pun sampai ke Heng Sing Kok, Tio Cun tidak menyangka bahwa suhu memang benar-benar kaya, kedatangan Tan Lupang disambut istrinya dan para pelayang niat, sebuah pesta diadakan untuk menjamutan Elo Opang yang hampir enam tahun meninggalkan Heng Sing Kok. Rajin dan giatlah belajar Cunji supaya balas dendamku dan balas dendamu dapat kamu penuhi. Baik suhu, tecu akan berusaha keras. Bagus Cunji, semua akan kuwariskan padamu, baik kitab-kitabku maupun Heng Sing Kok. Ujar Tan Lupang, Tio Cun merasa bangga dan senang, sejak itu ia dipanggil Kong Cu sebagaimana dulu ia rasakan di desanya. Tio Cun pun belajar dengan giat, hingga empat tahun kemudian Tan Lupang meninggal dunia, walaupun pelajarannya belum selesai, namun berkat kecerdasan Ticun lima kitab pusaka gurunya dibaca dan dipelajari dengan tekun, hingga tujuh tahun. Kemudian kelima kitab suhunya sudah dikuasai, dalam umur 23 tahun, Tio Cun menjadi Kong Cu tampan yang luar biasa sakti, ilmu-ilmu yang dikuasainya adalah KWI Ban Chiang dan KWI Ban Lui Kong Kiam peninggalan dari Matin Bou, Tian Te Leong Kun Hoat dan Leong Ban Hai Hoat dari si kakek kembar Sigu, Leng Sim Chiang, Sin Leong Siao Sian dan Sin Bian Di Sian Li dari suhunya sendiri. Seluruh perguruan yang ada di Guangdong tidak ada yang dapat menandinginya, sehingga ia diculuki Leng Leong Sian, Dewa Naga dari Selatan, Tio Cun selama tiga tahun menyusuri wilayah selatan menaklukan berbagai pendekar dan perguruan, bahkan ia memasuki wilayah barat, julukannya semakin terkenal dan ditakuti karena di samping kesaktiannya yang luar biasa, Tio Cun juga suka menindas warga lemah seperti memaksa anak gadis orang melayani nafsum-mesumnya, para pendekar yang berjiwa satria berusaha untuk melenyapkannya, namun sudah puluhan pendekar meregang nyawa di tangannya. Kemunculan Leng Leong Sian membuat wilayah selatan bergolak, sehingga dari berbagai perguruan hendak menunjuk Dieng Chu wilayah selatan, dan hal itu tersebar di seluruh pelosok, para golongan hitam sudah barang tentu mendukung Leng Leong Sian, sehingga mereka beramai-ramai datang menghadiri pesta yang diadakan Tio Cun. Hahaha, hahaha tanpa diadakan Pibu pun nanti digu yang bagi kita sudah jelas siapa yang akan menjadi Beng Chu, siapakah yang berani mati menghadapi Leng Leong Sian teriak seorang lelaki bermuka hitam. Betul kata Hek Bin Kwei, Iblis Muka Hitam, terlebih dari golongan yang menamakan dirinya pendekar hanyalah delapan partai besar, dan beberapa kau supi Ciesan, lalu HWII Kaepang, pengemis baju kembang, dan sekelumit pendekar, sementara kita yang berkumpul di sini terdiri dari utusan dari puluhan perguruan, belum lagi kalangan rampok dan bajak. Selala laki berperawakan kekar dengan parut dikeningnya, di tangannya ada senjata berupa dayung. Terima kasih, terima kasih Hak Bin Kwei dan Kinban Haima, Kuda Laut Selaksakati, atas dukungannya ya dan begitu juga dengan rekan-tekan semua, jika kita sudah menundukkan wilayah selatan maka kita akan mengembangkan sayap ke wilayah barat, dan nama saya di sana juga sangat menggetarkan, jika saya sudah menjadi Beng Chu, maka seluruh kekuatan akan kita kendalikan, kebebasan dan keinginan kita akan kita lepaskan, harta yang melimpah akan mudah kita dapatkan. Hidup, Lam Leong Sian, teriakan mereka pun bergemah hingga tempat itu hangar bingar, terlebih ketika para penari dikeluarkan untuk menghibur, sorak-sorai pun terdengar di sana sini, kata-kata nakal pun terlepas tidak terkendali. Minuman arak makin membuat suasana makin panas, sebagian dari mereka tertawa-tawa sambil menari dan mencolek para penari, tawa cekikan para penari pun membuat suasana makin romantis. Kita tinggalkan dulu pesta berbau miyumunan keras itu, dan kita tengok ke kota Datong sebelah selatan kota Bejing, tepatnya di Sian Liteng, Puncak Dewi, penguasa tempat itu adalah seorang wanita berumur 27 tahun, namanya adalah Sumah Hoa, dan dikenal dengan sebutan Pak Giam Lo Sian Li, Dewi Maut dari Utara, Sumah Hoa adalah murid dari Sumak Siau. Setelah Sumak Siau berpisah dengan Tan Lupang, Sumak Siau memacu kodanya ke arah timur, ia mengadakan perjalanan berhari-hari tanpa henti, sehingga tiga minggu kemudian kodanya yang terus dipaksa mati lemas, kemudian melanjutkan perjalanan dengan bantuan tongkatnya, sehari perjalanannya yang lambat membuat ia kesulitan mendapat perkampungan, setelah dua hari tidak makan, ia pun pingsan di tengah jalan. Sebuah rombongan pilawak yok dari King Dao hendak ke kota Bejing, mereka melewati jalan setapak di mana Sumak Siau pingsan, kepala rombongan itu Lubian menyuruh berhenti ateng, mencoba kamu periksa orang tersebut apakah ia masih hirup atau sudah mati. Baik tuaku, sahut ateng, lalu ia mendekati Sumak Siau, ateng memeriksa nadi di pergelangan tangan Sumak Siau. Orang tua ini masih hidup tuaku. Kalau begitu angkat ke pinggir dan coba sadarkan sahut lu. Bian, ateng menyiramkan air ke muka Sumak Siau, merasakan sejuknya air membuat Sumak Siau sadar. Ah, air, ah, aku mewair, ujarnya lemah, ateng segera membantu Sumak Siau meminumkan air. Siapakah kamu orang tua, bagaimana kamu pingsan di tengah jalan? Aku orang tua cacat, dan aku belum makan sudah dua hari. Sahutnya memelas. Tuaku, orang tua ini belum makan sudah dua hari, berilah dia makan sahut lubian, ateng mengambil makanan berupa dendeng kering. Sumak Siau dengan cepat melahap dendeng kering itu. Hendak ke manakah kamu orang tua? Tanya lubian tiba-tiba mendekat. Saya hendak ke kampung atau kota yang ada di depan, jawab Sumak Siau. Bau, kami akan bawa kamu orang tua sampai ke desa Kinlang. Terima kasih si cu atas bantuannya, sahut Sumak Siau, lalu rombongan itu pun melanjutkan perjalanan, Sumak Siau dimasukkan ke dalam kereta barang, Sumak Siau merasa nyaman hingga tertidur, dia bangun saat rombongan istirahat dan makan. Dua minggu kemudian rombongan itu pun memasuki desa Kinlang. Kami hanya dapat membawa kamu orang tua sampai desa ini. Ujar lubian. Baik, sampai di sini juga sudah bagus, terima kasih, sahut Sumak Siau sambil turun dari gerobak barang, kemudian rombongan itu pun melanjutkan perjalanan, Suam Siau berjalan dibantu tongkatnya, dan diimperan sebuah kedai minum ia duduk sambil menegadahkan tangan meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Beberapa orang merasa kasihan dan memberikan uang ala kadarnya, Sumak Siau hampir sebulan berada di desa Kinlang, setelah membeli bekal perjalanan, Sumak Siau melanjutkan perjalanannya, tiga minggu kemudian ia kembali kehabisan bekal, untuk kedua kalinya ia pingsan di tengah jalan, dan sama halnya dengan peristiwa pertama ia ditolong oleh rombongan Piwawa Kiok yang membawa keluarga Sumak dari kota datang menuju Beljing. Kenapa berhenti Mapang Cu seru Sumak Lao dari dalam kereta? Ada orang yang tergeletak dan menghalangi jalan loya, sahut Mahui selaku pimpinan Piwawa Kiok, Sumak Lao turun dari keretanya, dan juga putrinya Sumak Hoa yang berumur delapan tahun ikut turun, Mahui memeriksa Sumak Siau. Orang tua ini masih hidup, cepat bawakan minuman dan makanan teriak Mahui, seorang anak buahnya membawakan air dan makanan. Kamu sadarkan ia, lalu beri dia makan perintah Mahui, anak buah Mahui dengan menyiramkan air membuat Sumak Siau. Suman. Ah, ada air, air aku mau minum, ujarnya lemas, lalu Piausu itu membantunya minum, dan membawanya ke pinggir, kemudian menyuruh Sumak Siau makan.